Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kini hari teman-teman Hari ini aku akan review cara setting Jam Bahasa Sunda Biar kalian gak pada salah setting nih Yuk ikutin Nah pertama-tama kita ketuk Akhirnya kan sudah keluar jam Bahasa Sunda versi Kiboy Lalu kita ketuk item yang mau kita buat agar bunyi jamnya tiap waktu Oke Ini untung aja Bahasa Indonesia ya teman-teman Jadi kita taruh waktu mulainya Notifikasi waktu 08 3, 2, 15 18, 11 Ketuk untuk 0, 0 Select minutes Sorry salah Batal tombol Ketuk untuk menaktifkan Waktu mulai pukul 8 Notifikasi 0, 20 19 7 9, 20 16 17 6 5 6 7 Dipilih 8 Ketuk untuk switch to text input mode for the time input tombol Ketuk untuk 11 22 23 Ketuk 15 8 16 17 Ketuk 5 4 5 6 7 Ketuk untuk menaktifkan 6 7 Ketuk untuk menaktifkan 18 19 10 22 11 0 13 0 Ketuk untuk menaktifkan 0, 0 Nah di 0, 0 ini kita slip ok Pilih tombol Jangan bicara bel pintu bahasa Sundabay Kiboy Waktu mulai pukul 0 Waktu mulai pukul 0 kan ya Waktu berhenti pukul 20 Waktu berhenti ini kita ganti juga Notifikasi waktu berhenti 2 1 2 4 13 14 2 3 4 17 21 22 0 23 23 Kita slip jadi pukul 11 Ketuk untuk menaktifkan Jangan bicara bel pintu bahasa Sundabay Kiboy Waktu berhenti pukul 23 Ketuk untuk alarm Ketuk untuk selang waktu 60 menit Nah ini juga perlu ya Notifikasi selang waktu 1 Apabila kalian mau buat jadi bunyinya 30 menit sekali Kita taruhnya di mana 100% kontrol pencari 95% kontrol pencari 90% kontrol pencari 85% kontrol pencari 75% kontrol pencari 69% kontrol pencari 64% kontrol pencari 59% kontrol pencari 54% kontrol pencari 49% kontrol pencari Next, kita live strike lagi. Oke, lalu kita cari ya. Nah, ini udah benar. Udah benar ya, teman-teman, format waktunya 24 jam. Lalu kita slip lagi. Jumlah pemulangan 1 ulangi. Berhenti sebentar 300 mili detik. Getaran. Nah, ini apabila mau diketuk juga boleh ya. Seperti ini kata-katanya. Oke, ketika sudah, lalu kita strip kembali. Simpan. Nah, setelah kita simpan, teman-teman, biasanya kan kalian kalau setting itu, satu, di atasnya kalian buat pukul 8 sama pukul 20. Tapi di atasnya rupanya setelah saya bereksperimen itu bisa dihapus. Begitu dia. Dan ini bisa kita centang juga. Tidak di centang, kotak centang. Di centang. Ketuk-ketuk menantikan, ketuk dan tahan untuk ikan lama. Begitu caranya. Apabila ini bermanfaat, silahkan kalian praktek. Nah, nanti saya akan kirim juga aplikanya ke kalian apabila kalian foto. Oke, so thank you. Dadah. Tidak. Tidak. Terima kasih.